Sebuah video yang memperlihatkan seorang ibu di Kepubatan Alor, Nusa Tenggara, Kingur atau NTT menolak bantuan sembako dari pemerintah pusat viral di media sosial. Dalam video berdurasi 2 menit 18 detik yang diunggah akun Instagram Ad Bali Aman tampak wanita bernama Salomi didatangi oleh sejumlah petugas pemberi bantuan sembako dari Kementerian Sosial. Namun wanita ini menolak bantuan yang akan diberikan. Kepada petugas, Salomi Keket tidak mau menerima bantuan sembako karena ingin berusaha sendiri. Para petugas kemudian menjelaskan lagi soal bantuan sembako yang berlangsung mulai April hingga Desember 2020. Salomi menjawab tidak mau sambil menggelengkan kepalanya. Karena terus tidak sakut tugas, Salomi lantas menjawab bahwa dia tidak mau makan makanan yang gratis. Para petugas yang sudah membujuk Salomi untuk menerima bantuan akhirnya menyerah dan hanya memberikan masker untuk digunakan. Koordinator daerah Kabupaten Alor untuk program sembako, Nazabudin Sain, membenarkan adanya penolakan bantuan sembako. Nazabudin menyebutkan dirinya yang turun langsung dan bertemu dengan Salomi Malaka. Nazabudin mengatakan Salomi adalah ibu rumah tangga yang memiliki tiga anak, sedangkan suaminya bekerja sebagai petani. Terima kasih telah menonton!